Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat mengaksikan Mantan pelatih legendaris Manchester United meninggal dunia Mantan pelatih Manchester United Tommy Doherty meninggal dunia pada usia 92 tahun karena lama menderita sakit Kamis 31 Desember waktu setempat di Skotlandia Pria yang dikenal dengan sebutan The Dog ini menjadi pelatih kepala Manchester United selama 5 musim dari tahun 1972 sampai 1977 Sempat mengalami fase buruk, yakni terdegradasi pada kampanye 1973-1974 Doherty mampu mengangkat kembali derajat Manchester United ke kasta teratas Liga Inggris semusim kemudian Selain itu, tinta emas pria asal Skotlandia bersama Manchester United terjadi pada final Piala FA 1977 Menghadapi Liverpool, asuhan Bob Paisley, setan merah mampu dibawanya keluar sebagai juara dengan memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 di Stadion Wembley Marcelo jadi kutukan Real Madrid Marcelo disebut sebagai kutukan buat Real Madrid Sebabnya kalau Marcelo main, maka Los Blancos sulit menang Marcelo memang bukan pilihan utama musim ini karena usianya yang sudah tidak muda lagi Dilansir dari Marka, pelatih Zinedine Zidane tetap memberikan kepercayaan kepada Marcelo Tak dipungkiri, Real Madrid butuh rotasi di tengah padatnya jadwal kompetisi Tapi ada satu masalah muncul Kalau Marcelo main sebagai starter di Liga Spanyol, Real Madrid malah sulit menang Rinciannya, kalau Marcelo main, Real Madrid cuma meraih 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 kali kalah Perolehan poin jadinya drop deh Atlanta pilih Gasperini, Papu Gomez silahkan pergi Dilansir Football Italia, Presiden Atlanta Antonio Percasi sudah berbicara dengan Papu Gomez dan pelatih Gian Piero Gasperini terkait masalah yang terjadi di antara keduanya Hasilnya, Atlanta memilih untuk mempertahankan Gasperini Dengan begitu, peluang Papu Gomez hengkang dari Bergamo pada bursa transfer Januari semakin besar Melatih Atlanta sejak 2016, Gasperini berhasil membawa Ladea menjadi tim papan atas seri A dan rutin tampil di kompetisi antara klub Eropa selama 4 musim beruntun Hal ini yang diakini membuat manajemen Atlanta lebih memilih mengorbankan Papu Gomez Kini, gelandang asal Argentina itu tinggal mencari pelabuhan baru untuk melanjutkan karirnya Dear Barcelona, Wijnaldum diincar Wolverhampton juga lho Kontrak Wijnaldum di Liverpool berakhir pada Juni 2021 Bintang asal Belanda itu sejauh ini belum menandatangani perpanjangan kontrak dengan juara bertahan Liga Inggris itu Alhasil, Wijnaldum pun dispekulasikan akan meninggalkan Liverpool ketika kontraknya berakhir Barcelona menjadi salah satu tim yang dikaitkan dengan kepindahan pemain 30 tahun itu Di satu sisi, Barcelona bukan menjadi satu-satunya klub yang mengincar Giorginho Wijnaldum Paling baru, Wolverhampton menjadi klub yang ikut perburu tanda tangan Wijnaldum Melansir The Sun, The Wolves ingin menjadikan Wijnaldum sebagai pengganti geladang mereka Joe Moutinho yang kini sudah berusia 34 tahun Dapat tawaran baru, bintang Manchester United pilih hengkang Manchester United dilaporkan telah menawari Timothy Fosu Mensah kontrak baru selama 3,5 tahun Namun, pemain yang biasa beroperasi di lini belakang tersebut menolaknya dan memilih hengkang dari Old Trafford Pemain berusia 22 tahun itu selalu berjuang masuk skuad utama oleh Gunnar Sokcer Namun, dia hanya tampil satu kali di Liga Inggris musim ini Kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2020-2021 Mensah pun bisa melakukan negosiasi dengan klub lain pada Januari 2021 mendatang Beberapa klub seperti Marseille, Monaco, dan Hertha Berlin termasuk di antara tim yang tertarik untuk merekrutnya Edinson Cavani dihukum 3 laga karena kasus rasisme Edinson Cavani dihukum larangan tampil 3 laga dan didenda 100 ribu ponsterling Dilaporkan Skyspot, hukuman yang diberikan oleh Federasi Sepak Bula Inggris langsung berlaku saat ini juga Artinya, Cavani akan absen di 3 laga MU berikutnya, yakni melawan Aston Villa pada 2 Januari 2021 Manchester City pada 7 Januari di Piala Liga Inggris Dan Watford pada 10 Januari di Piala FA Pemain 33 tahun itu baru bisa turun lagi melawan Burnley pada 13 Januari di Premier League Tak hanya itu, Cavani juga diwajibkan menjalani pendidikan, tatap muka terhadap pelanggaran yang dilakukannya Manchester United penantang utama Liverpool di Liga Inggris 2020-2021 Manchester United dianggap menjadi penantang utama Liverpool di Liga Inggris 2020-2021 Penampilan MU semakin membaik dari pekan ke pekan Pada laga teranyar, United mendapatkan kemenangan dramatis saat menjam Wolverhampton Sementara Liverpool dalam 2 laga terakhir hanya bermain imbang Liverpool kini hanya berjarak 3 poin dari Manchester United Will Neville masih memandang Liverpool sebagai favorit juara Liga Inggris Hanya saja dengan hantaman cedera pemainnya Bisa membuat squad Jurgen Klopp digusur MU dari posisi teratas Arsenal resmi pinjamkan Sid Kolasinac ke Salke Sid Kolasinac dipinjamkan Arsenal ke Salke Bag asal bosnya itu menjadi surplus bagi squad The Gunners musim ini Berbeda dengan musim lalu, di mana Kolasinac masih turun sebanyak 32 kali Musim ini, ia banyak ditepikan oleh manajer Mikel Arteta Ia baru turun 9 kali dan khusus di Premier League Ia hanya diberi kesempatan tampil sekali Jarangnya waktu bermain yang diberikan ini membuat Kolasinac Menerima tawaran peminjaman dari Salke Yang merupakan ex-klubnya dulu Kebetulan, The Royal Blues sedang butuh bantuan Untuk keluar dari zona degradasi Di mana mereka tengah menjadi juru kunci kelas semen sementara Bundesliga Hasil Liga Spanyol, Real Sociedad, Bungkam Athletic Bilbao, Osasuna, dan Alapes Imbang Liga Spanyol 2020-2021 masih menjalankan pertandingannya pada Kamis 31 Desember 2020 malam Waktu Indonesia bagian barat Pada laga pertama, Bilbao menjamu Sociedad di San Mames Bilbao yang tampil sebagai tuan rumah Gagal memanfaatkan laga kandang untuk meraih kemenangan atas tamunya Sociedad Bilbao tak berdaya menghadapi tim tamu Dan Sociedad pun meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 lewat gol Porto Pertandingan tak kalah seru juga terjadi antara Osasuna melawan Deportivo Alapes Osasuna juga gagal memanfaatkan laga kandang untuk meraih kemenangan Osasuna hanya bisa mengemas 1 poin setelah mengakhiri laga kontra Alapes dengan skor akhir 1-1 Manchester United vs Aston Villa Tans MU samai Liverpool di klasmen Duel Manchester United vs Aston Villa memanaskan tahun baru 2021 Hasil positif di laga ini bisa bikin setan merah menyamai si merah Liverpool di puncak klasmen Liga Inggris Manchester United akan menjalani laga tersebut dengan performa oke setelah tidak terkalahkan dalam 9 laga terakhir di Premier League Semenjak kalah 0-1 atas Arsenal Squad oleh Gunnar Sokjer bisa kian percaya diri untuk menghadapi laga Manchester United vs Aston Villa Karena catatan oke lain Saat main di laga tahun baru, Manchester United disebut meraih kemenangan paling banyak dalam sejarah Liga Inggris dengan 35 kemenangan Revolusi mental bikin MU jadi kandidat juara Liga Inggris musim ini Manchester United kembali masuk dalam persaingan gelar Liga Inggris Ada revolusi mental di dalam squad setan merah yang membuat mereka tampil beringas musim ini Berada di urutan ke-15 pada awal November Kini Bruno Fernandes dan kawan-kawan nangkring di urutan ke-2 berkat 7 kemenangan dalam 9 laga terakhir Kami membawa sejumlah orang dengan kepribadian yang kuat yang berhasil memberi pengaruh bagus dalam tim Kata Sokjer seperti dikutip BBC Selain itu, kami juga punya pemain-pemain juara macam Juan Mata dan Nemanja Matik Yang memang tak selalu bermain tetapi sangat bagus berada di tim dan selama pertandingan meskipun mereka tak bermain Lanjutnya Jurgen Klopp berikan kabar buruk soal kondisi Joel Matip Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp memberikan kabar buruk terkait salah satu pemainnya yang biasa mengisi jantung pertahanan Joel Matip Pria berusia 29 tahun tersebut bakalan absen cukup lama Matip tidak bisa bermain saat Liverpool berhadapan dengan Newcastle dalam laga lanjutan Premier League Kamis 31 Desember karena mengalami cedera Usai pertandingan, Klopp mengungkapkan bahwa Matip akan absen selama 3 pekan Chelsea seharusnya beli jack rilis bukan Kai Havertz Mantan penggabat Chelsea, Craig Barley mengungkapkan hasil buruk yang didapat Chelsea ini terjadi karena para pemain baru tak mampu tampil maksimal Sebut saja Werner yang dalam beberapa pertandingan terakhir telah kehilangan ketajamannya Sendati demikian, sorotan terbesar ditunjukkan kepada Kai Havertz Meski sejauh ini Havertz sudah menyumbang 4 goal dan 4 assist untuk Chelsea Namun bintang muda Jerman itu tak menampilkan performa yang sesuai ekspektasi Barley merasa bahwa akan lebih baik bagi Chelsea untuk merekrut Kapten Aston Villa Jack Rilis ketimbang Havertz Karena Barley menilai The Blues saat ini lebih membutuhkan sosok playmaker seperti Rilis Yang mampu menjadi penggaga serangan guna meningkatkan rasio mencetak goal Sambut Tahun Baru 2021, Barcelona bakal dapatkan back anyar Raksasa Liga Spanyol Barcelona tampak langsung bergerak aktif jelang pembukaan Tahun Baru 2021 dengan mendatangkan satu back anyar di bursa transfer Dari sekian banyak daftar, nama Eric Garcia dikabarkan jadi pemain pertama yang sudah hampir pasti bergabung dengan klub Katalan Dan jadi hadiah manis jelang Tahun Baru 2021 Disebutkan bahwa back berusia 19 tahun tersebut telah menyetujui beberapa kesepakatan yang ditawarkan Barcelona kepadanya Salah satu jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano dalam tweetannya di Twitter Menyebutkan jika Manchester City sebagai klub pemilik Eric Garcia akan melepas pemainnya tersebut pada Januari mendatang Mino Rayola bantah Erling Haaland ke Barcelona Kabar kepindahan Haaland ke Kemnu digaungkan oleh Emily Rausaud, salah satu kandidat presiden Barcelona Dia mengklaim bintang Borussia Dortmund itu akan bermain untuk Los Kules musim depan apabila dirinya memenangi pemilu pada 24 Januari 2021 Josep Maria Minguela penasehat dari Emily Rausaud bahkan mengklaim jika pihaknya sudah bergerak untuk mendapatkan Haaland Minguela mengindikasikan bahwa sudah ada kesepakatan khusus dengan Dortmund dan Rayola selaku agen Haaland Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh sang agen Berita palsu, saya tidak pernah berbicara dengan calon presiden Barcelona tentang Haaland dan saya tak akan melakukannya Puja Rayola kepada Sport1 Jika ada presiden baru yang terpilih pada Januari nanti, maka dia bisa menelepon saya Ucapnya Target utama AC Milan bukan Scudetto, tapi Liga Champion AC Milan menutup tahun 2020 di posisi pertama kelas main seri A Stefano Pioli menegaskan target utama timnya bukan Scudetto, melainkan menembus Liga Champion musim depan Pemilik 7 trofisi kuping besar itu sendiri sudah lama absen di ajang tertinggi Eropa tersebut Kali terakhir, Milan tampil di Liga Champion, yaitu pada musim 2013-2014 Kami terus bekerja untuk meningkatkan diri dan tentu saja supaya dapat kembali ke Liga Champion Ya klub tidak meminta yang lainnya, mereka tidak ingin menekan kami Kata Pioli kepada Corriere de la Serra Juventus tutup pintu buat Diego Costa Setelah memutuskan berpisah dari Atletico Madrid, Diego Costa bebas bergabung dengan klub manapun sesukanya Kecuali Juventus yang dikabarkan tak tertarik dengan jasa penyerang asal Spanyol tersebut Menurut laporan Gold International, Juventus memang sedang mencari peluang mendatangkan penyerang baru di bulan Januari nanti Namun mereka tidak memandang Diego Costa sebagai solusi atas permasalahannya Disebutkan juga bahwa Juventus lebih tertarik merekrut pemain yang bersedia bermain secara bergantian dengan Alvaro Morata dan kawan-kawan Sebab kedalaman Juventus pada sektor tersebut belum mencapai harapan Resmi, Raja Nenggolan tinggalkan Inter Milan Raja Nenggolan secara resmi kembali meninggalkan Inter Milan Kali ini gelandang berkebangsaan Belgia tersebut memutuskan pulang ke klub yang membesarkan namanya Cagliari Cagliari memutuskan untuk memulangkan sang pemain ke Inter Milan di musim panas kemarin Selang 6 bulan, mereka kembali merekrutnya dengan status pinjaman yang berlaku sampai akhir musim 2020-2021 Cagliari, Calcio dengan senang mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan hak servis olahraga Raja Nenggolan Yang pindah dari Inter dengan status pinjaman sampai akhir musim Tulis klub di situs resminya Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs